Faramis, Novaria Karena udah ada Novaria sih Jadi Faramisnya pick yang bagus disini Soalnya kalo Bigetron pick Valentina kan kayak Kayak waste of talent Grognya sih, harus ada jawaban soal grognya sih Apa? Apa? Modirod, Pakui, Bene, Rubi Rubi Pakito Aaron tetep bisa Benedetta sih disini Aaron tetep bisa Benedetta disini Cuma Kalo diliat dari komposisi istrinya Pove possible gak? Pove gak possible sih guys Kursi ini aja bisa buat dua kerjaan sekaligus Oke abis ini asap ya Tenang-tenang Sebelum off stream kita lihat kursi-kursinya Bedat lagi sih guys Bedat tapi Bruno sih bedanya disini Oh glue Dia mau teamfight Dia mau teamfight disini Dan backlinenya Faramis sama Cloud Jadi dia gak perlu worry sama backline Dia tinggal pegangin depannya Bigetron aja guys Picknya oke sih Pick gluenya bagus disitu Emang aura strateginya banyak guys SDL sama facehugger ini Ya pengalaman gak bisa bohong sih guys Pengalaman gak bisa bohong Dua-duanya pernah ada di level MOBA yang expert banget Ya kan? S player lagi Jadi mereka udah tau kondisi di lapangan Itu Paris satu tuh Paris tuh Paris harus ngikutin guys Paris harus ngikutin antara Abang cute Ya kan? Atau ngikutin gimana Buat nge-counter si SDL nya juga Yang manjalinginnya Yang manjalingin lainnya ada Cloud Ya Cloud Tetep Tetep bahaya juga Cloudnya harus main lebih safe aja sih guys Kecuali winning condition Kalo winning condition Kabuki mau main Open-open Kayak gitu juga gak masalah Let's go Aran flex banget gameplaynya Iya sekarang Aran jadi gameplaynya fleksibel banget guys The most improved player kah? Atau Rising Star? Kayak Aran calon Rising Star sih guys Kayaknya ya Kalo diliat-liat ya Kayak dengan cara dia Improve dari yang Dikenalnya main minion doang lah Segala macem Itulah aja guys Pentingnya mengubah hinaan menjadi saldo dana ya Biar lebih semangat Eh saldo ini Saldo Gopi guys Saldo Gopi Wup Yawi Seperti biasa Tempelin jungler lawan Dengan Grok Udah ya Welcome to membership ya Rising Star itu apa? Rising Star itu ketika dia bermain 3 kali di 3 season MPL Dalam 3 season tersebut dia masih dibilang Rising Star guys Kalo Rookie of the Season kan Atau Ya Rookie lah pokoknya Pokoknya awards buat Rookie tuh ya Pas Season pertama gitu loh Dia main disitu Wet diganyang dong Hanky Udah flicker ke kill pula Rugi banget Hanky Oke Early temponya udah dapet tuh Aura Langsung zoning ke XP Wet Morino dapet tuh Boleh Biar level 4 nya lebih cepet Ngebantu JM Rugi Iya lumayan rugi jatuhnya tuh Superken Nggak tahun sih Superken Oh Yawi yang dapet guys Boit Pas banget Aran Aran lagi cuy Aran Larik Wah gak nempel dia Gak dapet Regen Gereket banget emang Glu kalau udah lepas dan gak dapet Regen Kayak gitu guys Berat guys Begugun jago Assassin gak? Lumayan Lumayan dan jago sih Ya intinya lebih jago dari Dari Gua sih guys Kalo lebih jago dari Skylar kan Napko yang bilang ya Kalo gue kan ya Yang santai aja gak sih guys Lebih jago dari gua gitu guys Jadi kalian udah tau kan Standarnya kan Standar Assassin itu ya emang Pada intinya Ya rata-rata jungler Pasti bisa guys Pemain jungler yang dulunya Ya yang sekarang main tank jungler Pasti dulunya juga Pemain Assassin Jadi gak usah heran Gugun juga jago kok itu Nolannya Dulu Lord Lord GM Apa? Dia XP juga kok di Minana Kapan terakhir Jungler Jungle Assassin dipake? Perasaan dari kemarin tank Jungle mulu Week 1 udah Assassin Jungle Ada Fanny Ada Nolan Udah dua itu doang Apa Lancelot? Lancelot Lancelot Winrednya kecil guys Ada guys Jangan bilang gak ada Hero Assassin ada kok Joy ada Hanzo ada guys Jangan bilang Hero Assassin gak ada guys Bukan gak ada Tapi emang berarti Winrednya gak sebesar Itu di scrim Atau bahkan di competitive scene So far apa Coba yang winrednya Nolan paling Nolan Joy Eh digeser Wow Waduh outplay Outplay dibalas Outplay adik-adik JM Lord GM Jagoan Minana Oh gitu ya Apakah jangan-jangan JM itu langsung Tentu dari jagoan Minana guys Wow 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 Zoningnya JM No way What a classy match bro No way bro No way Aran sampe di outplay Begitu loh Dua orang di zoning loh Yawi Gugun bro Astaga Ya Kalau hero Assassin itu Dependet sama purple buff Jadi Kalau gak dapet purple buff Mobilitasnya gak maksimal 4 tahun 3 4 tahun 3 Wih Moreno Targetingnya oke Dapet zoning Dapet tower Untung 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 Uh BTR punya 2 XP Oke juga nih guys Dan gold lane nya udah Yang stabil gitu loh Anggapannya ya Gold lane nya Kayak Eman gini kan Lu udah gak perlu worry kan Harusnya Enggak BTR makin kayak Minim bolongnya gini Kalau Lius kira-kira MPShow bahasa apa Kalau BTR ya Hmm 4 Eman 4 Eman Kojiro terancam Gak lagi sih Yang namanya Scream pasti mereka dapet Jata yang sama lah Tanding 2 kali 2 kali 4 4 dapet 3 match ya 3 match harusnya 4 4 itu kan 12 match Nah dibagi aja Dibagi 2 6 match Mereka dapet 6 match guys 6 kali pertandingan Eh 6 match 6 game sorry Match 1 2 game Match 2 2 game Match 3 2 game Kayak gitu Karena kan Scream based over guys Ruby gold cocoknya Lawan apa Ya lawan semua Marshmine bagus Karena sekarang kan Ruby Kalau di gold lane Statusnya lebih bagus guys Dia dibandingkan Marshmine-Marshmine Di early game Marshmine early game nya tuh Rapur banget Statusnya Kelas mor Henry nya Ketahuan gitu mor Jelah Moreno Udah pake Astra Astra operator Recall Gis namanya Astra Tanda kutip Operator Recall Wokeel Flicker What Jam Inhuman reaction Wah Gugunya diganyang guys Gugunya kena stun Dari Diganyang Diperangin Kabuki Responnya Boleh Kabuki Ganggu Ganggu sih Ganggu sih Ganggu sih GM nya guys Ganggu banget Terus Kabukinya Langsung Reaktif gitu loh Dia kayak langsung Respon Pokoknya mereka Gak boleh push Smith Karena dapet Turtle Biggeron nya Gak untung-untung Banget Tapi ya Senggaknya Dapet Turtle Apa kitonya Reset juga ya Kayak jadi Megangin Depan belakang gitu Nah kan Gugunya ganyang nih Nah kan Wah Sekali Jeb Gila Dua XP Lendernya Menyalah gini guys Dua XP Lendernya Menyalah gini guys Wow We all thought that So Rizzo Was the EXP Pick for a Bigatron Man we thought wrong Look what he's doing Already 5-0-0 On the Piquito No way Oh Yes I cana lagi Jem Jose Mourinho On Gugun Hmm Oop Oop tetap bawah ya aura ini maksud gue guys kalau lagi lose condition pasti yang dikuatin tuh far lane nya atau lane jauhnya woi 2 kali sumpah 2 kali ya skill tadi begitu juga kan mati tapi woi jam gak mati masa masa gak mati sih kayak gitu gila kali kalau gak mati masih muri tabrak ternyata masih muri tabrak gila 100% tim fake participation 5-0-0 cuy 5-0-0 bro eman's gold kalau bukian take speed nya sih udah mulai ngacau sih udah bisa ngepok depan harusnya oh untung BMI nya pas tuh kalau gak diganyang gitu hengki punya flicker sih guys uh miss ya wih oh ketahan dia mau wall charge flicker cuy ah aran aran nya jadi gak bisa ke belakang dong aran nya gak bisa ke belakang dong aran nya gak bisa ke belakang guys kalau gitu guys hmm dapet kabuki belum belum tau gua belum tau AC apa enggak gua belum tau AC apa enggak juris what 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 endgame GG bigotron alpha take down the red dragons and here it is JM nya langsung menyala gitu ya beda banget tuh sekarang lebih megangi lebih berani ngelakuin gerakan gara-gara tadi menang match up lawan aran guys efek tadi sih efek menang di exp lane tadi sih pas dia di split-split gitu kan di split-split grep-grep ternyata dia bawa ke belakang gitu oh udahlah JM save the day bro